Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan usai terjatuh dari lantai 3, ruko milik warga di Medan Sumatera Utara. Diduga pria tersebut terpeleset saat hendak menurunkan barang curiannya. Warga Jalan Bekaran Batu Kecamatan Medan area Sumatera Utara dikejutkan. Dengan temuan jasad Salman Siregar 46 tahun dengan kondisi yang mengenaskan di belakang sebuah ruko. Seutas tali dan barang berbahan besi ditemukan tergantung di atas belakang ruko warga. Serta sebuah becak barang yang terparkir tidak jauh dari lokasi kejadian. Diduga Salman tewas terpeleset dari lantai 3 belakang ruko saat hendak menurunkan barang curiannya. Tugas Kepolisian Sektor Medan area bersama tim Inafis Polri Stabes Medan yang tiba di lokasi menggelar olah tepat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban. Kalau informasi tersebut benar, seorang laki-laki meninggal tetapi belum bisa kita pastikan penyebabnya apa, masih dalam penyelidikan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Medan untuk keperluan otopsi. Seorang pencuri sepeda motor tewas setelah meledakan diri saat akan ditangkap polisi di Malang, Jawa Timur. Sebelum meledakan diri, pelaku sempat melempar bondet atau bom ikan ke arah polisi. Jenazah AA warga desa Pasrepan Pasuruan, Jawa Timur dibawa ke Rumah Duka setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Batu. AA tewas setelah meledakan diri dengan bondet atau bom ikan yang dibawanya saat akan ditangkap polisi. Pelaku merupakan residivis spesialis pencurian sepeda motor yang menjadi target polisi. Kemudian sekitar pukul 2.30 dini hari, orang tersebut akan ditangkap oleh anggota unit lapangan kita. Pada saat dia akan menangkap pelaku yang meninggal dunia ini, ternyata di badannya itu sudah dia pegang bahan peledak ini. Sehingga pada saat diamankan, meledak sehingga mengenai tangan anggota yang sedang bertugas. Sementara satu anggota polri yang mengalami luka akibat ledakan itu hingga siang ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Batu. Ledakan bom ikan ini juga merusak rumah warga di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Batu. Ada suara ledakan, terus saya bangun, keluar, terus ada yang minta tolong, 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 tolong. Saya polisi, saya polisi, tapi kan warga nggak berani mendekat. Nanti takutnya kan ada ledakan lagi. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang melarikan diri setelah ledakan. Sementara di Bogor, Jawa Barat, empat pria yang mengaku dep kolektor merampas sepeda motor milik seorang santri yang sedang melintas di wilayah Cilengsi. Motor rampasan dijual ke penada dan uangnya dibagi ke empat pelaku. Pemirsa informasi dep kolektor gadungan sekaligus menutup program realita hari ini. Saya Arlis Sahari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah rekaman CCTV saat sejumlah orang yang mengaku dep kolektor merampas sepeda motor milik seorang santri di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban yang ketakutan hanya bisa pasrah dan merelakan sepeda motornya di bawah pelaku. Polpres Bogor yang menerima laporan korban akhirnya menangkap empat pelaku. Kawanan ini berpura-pura menjadi penagi utang untuk mengancam dan merampas sepeda motor korbannya. Motor korban lalu dijual Rp 1.500.000 ke penada dan hasilnya dibagi empat. Pesangka inilah yang mengirim korban dari jalan raya di depan konvensi ini hingga ke salah satu nukul ataupun kantor dekatnya blisik. Kemudian ada modus sebagai dekulator. Kemudian hasil perampasan, motor hasil perampasan ini kemudian digadakan di salah satu tempat di daerah Tapos dengan panggilan Pak D. Dengan harga Rp 1.500.000 satu kendaraan ini. Dari hasil Rp 1.500.000 ini kemudian dibagi perempat. Polisi menyita barang bukti sepeda motor, topi, SPNK, serta senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. Para pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang penipuan, perampasan, dan penggelapan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!